Para pengusir rohinya menangis dan meminta belas kasihan saat diusir paksa oleh ratusan mahasiswa. Meski demikian, ratusan mahasiswa tetap mengangkut paksa para pengusir rohinya menggunakan truk menuju kantor Kemenkumham Aceh pada Rabu 27 Desember. Dilansir dari seraminews.com, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa atau BEM Nusantara melakukan aksi penolakan etnis rohinya. Mereka juga memaksa untuk mengangkut para manusia perahu tersebut yang ada di Balai Moseraya Aceh atau BMA. Dengan menggunakan dua truk, para mahasiswa mengarah etnis rohinya ke kantor Kemenkumham Aceh. Diketahui saat tiba di BMA, para mahasiswa langsung berlari secara bergerombolan mendekat para pengusir tersebut. Barang-barang pengusir yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengusir. Melihat aksi ratusan mahasiswa tersebut, para pengusir rohinya yang terdiri dari anak-anak, wanita, dan laki-laki itu pun menangis ketakutan. Tangis para pengusir pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengusir itu memohon ampun dan belas kasihan para pendemo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!